Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Bersyukur dalam kasih karunia yang memulihkan Saya rindu mengangkat tema ini saudara Dalam rangka kita bersama-sama merenungkan 50 tahun Gereja Toraja di Pulau Kalimantan Tadi ada sedikit diskusi Apakah gereja Toraja masuk di Kalimantan Atau gereja Toraja di Kalimantan Mungkin itu sudah lebih diperjelas dalam diskusi kita tadi pagi Malam ini saudara-saudara meskipun kita tidak terlalu penuh Tetapi saya percaya dan saya aminkan bahwa Ya mungkin satu dan dua hal sehingga kita tidak bisa terlalu banyak berkumpul Yang jelas yang berkumpul malam ini tentu sebagian besar adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes Ada Daniel juga Ini Daniel Pak Pendeta Daniel saya bilang sudah kelihatannya Dokter gigi sudah tidak ada ditarahkan Tapi Rupanya beliau sedang mencari dokter gigi terbaik di Balikpapan Tolong difasilitasi Tetapi apapun itu beliau tetap tersenyum Karena ulang tahun yang kelima puluh Amin Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Maria, Martha Adalah penanda bahwa sebagian besar yang ada dalam ruangan ini adalah orang turaja Meskipun para milenial kita, anak-anak kita, saudara Saya kira banyak-banyak yang sudah mulai protes Termasuk anak-anak kami yang ada di sini Sudah mulai protes kalau dipanggil dengan nama-nama Alkitab Ini kita rindu untuk kilas balik Di kilas balik lima puluh tahun lalu Di mana We've been so proud kalau punya nama Matius Anak-anak kita sekarang Kalau dikasih nama Matius banyak yang kemudian protes Bapak-bapak bolehlah Matius di atas kertas Di atas akte kelahiran tapi harus dipanggil Matthew Ini itu ya Atau kebolelah Yohanes tapi harus dipanggil John Atau ya ada Pak Bekasih kita Pak Paul Patanduk di sini Memang Paul ya, bukan Paulus ya Jadi itu Paulus dalam versi yang sudah agak milenial ketika itu Paul Atau Pak Andarias Anak-anak kita mengatakan Aduh Anda itu toraja banget So Anda Lalu mengatakan oke Kalaupun Anda rias di atas kertas harus dipanggil Andrew Atau Apalagi kalau anak-anak kita seperti Maria Aduh Maria itu Tanta Maria banget Ya Bolehlah Maria harus dipanggil Mary Atau ya pokoknya orang Makassar bilang Tambah-tambah ini lagi Kita hadir di sini malam ini Sudara untuk mengaminkan bahwa Ada suasana Yang di dalamnya Anak-anak Tuhan Yang 50 tahun Tentu bukan hanya 50 tahun lalu Orang toraja baru masuk tanah Kalimantan Justru karena sudah ada orang toraja di sini Lalu kemudian kita aminkan Sesuai dengan begitu banyak refleksi tadi pagi Tuhan mengantar gerejanya gereja toraja Untuk kemudian Setelah kita kilas balik Cara Tuhan mengantar Orang-orang toraja kemudian secara khusus gereja toraja Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Menyandang identitas itu di Tanah Ranta Saya selalu berkata Sudara-sudara kadang-kadang kalau bertanya Kalau kita tiba-tiba pokoknya random people on the street Bertanya Bapak atau adik, kakak Anda ini orang toraja Kristen atau orang Kristen toraja? Kira-kira jawabannya sudara itu cenderung kemana? Kalau adik-adik Anak-anak kita Para kantornya ini ditanya Hey guys Kalian ini orang toraja Kristen atau orang Kristen toraja? Ya Orang Kristen toraja? Ini pasti Pasti pikirannya ini Pokoknya harus identitas Kristen-nya dulu Yang mau dibilang Kira-kira kalau ditanya di Makassar Atau di mana saja Anda Kau ini orang apa? Saya orang Kristen, kau mau apa? Saya kurang yakin kalau itu jawaban pertama Mungkin saja kan lebih banyak orang yang mengatakan Saya orang toraja Yang sudah Kristen Ketika kita ditanya pertama-tama Anda orang apa? Dalam pikiran kita Saya kira yang pertama-tama kita pikirkan Adalah orang bertanya tentang Dari kampung mana kita berasal Dan saudara kita adalah orang-orang Kristen Orang-orang teraja yang sudah Kristen Yang kemudian dikumpulkan oleh Tuhan Di sebuah tanah Yang kita sebut Kalimantan ini Orang-orang rantau Yang dalam perenungan kita malam hari ini Saya rindu Untuk kemudian buatkan analogi Seperti orang-orang Korintus Ada begitu banyak orang-orang perantauan Yang kemudian membentuk sebuah jemaat di Korintus Dan Tuhan mengutus Paulus ke sana Untuk kemudian memberitakan Injil Menyampaikan kabar baik Menyampaikan Evangelion itu Supaya kemudian orang-orang Menerima keselamatan itu Sebagai sesuatu yang disyukuri Bahwa Allah melawat mereka Menerima keselamatan itu Sebagai sebuah kasih karunia Allah Sola krasia Dan kerinduan inilah saudara-saudara Yang tentu kita aminkan Ketika kita berkumpul malam ini saudara Untuk mengatakan kita ini adalah Pewaris kasih karunia Allah Amin Kasih karunia Allah dalam bahasa Ibrani Disebut karis Krasia Kita bersama-sama sebagai gereja Yang lahir dari rahim gerakan reformasi Bicara tentang bagaimana Bagaimana kita dilawat oleh Allah Semata karena adukrah Sola Sola apa saudara? Sola Sola krasia Lalu kemudian Bagaimana krasia Bagaimana iman itu Kita beri respon Nanti kita akan melihat saudara-saudara Lalu bagaimana korelasinya dengan ucapan syukur Anak-anak Tuhan di tanah Kalimantan ini Di usia yang ke-50 Hadirnya gereja atau raja secara khusus di tanah ini Kita merespon Sola Sola Fide Bahwa kita menerima kasih karunia itu Kasih karunia Allah Keselamatan di dalam Kristus itu Dengan iman Tetapi lalu bagaimana kita menghidupi iman itu Saudara Sola yang ketiga adalah Kita menghidupi iman itu dengan Sola apa saudara? Ya Halo pasukan atas Ya Ini karena tidak ada maiknya saja Sola skriptura Dari Alkitablah kita belajar Bagaimana kita menghidupi iman itu Supaya kehidupan Supaya kasih karunia Allah itu Tidak menjadi sia-sia Itu pesan utama yang Rasul Paulus Mau sampaikan Kepada jemaat di Korintus Bahwa pertama-tama yang terjadi adalah Apa yang Rasul Paulus gambarkan dalam pembacaan kita tadi adalah Mereka jatuh bangun Untuk memelihara kasih karunia Allah itu Ada begitu banyak Pernyataan-pernyataan yang kontras yang kita baca Tadi di dalam Makasih Di dalam perikot kita Yang kita baca Bagaimana perikot ini Kemudian mengkilas balik Bahwa kasih karunia Mereka dihidupkan oleh Kasih karunia Allah Kalau kita perhatikan disini Sudara Janganlah kamu membuat Sia-sia kasih karunia Allah itu Kata sia-sia disitu Sudara Memakai kata Kenos Tangan kamu membuat kasih karunia Allah itu Menjadi sesuatu yang Hamba Menjadi sesuatu yang Percuma Menjadi sesuatu yang Kosong Don't make the grace Of the Lord In vain Menjadi kasih karunia yang kosong Percuma Sia-sia Karena itu Rasul Paulus berbicara Sudara-sudara bahwa Bagi setiap orang percaya Yang sudah Mengaminkan Keselamatan di dalam Kristus itu Sebagai sebuah Kasih karunia Yang lahir dari Evangelion Lahir dari Kabar baik Injil Keselamatan itu Harus memberikan Buah Supaya karunia itu Terawat Supaya karunia itu Terpelihara Karena itu Rasul Paulus Ini luar biasa Bagaimana kasih karunia itu Dipandang oleh Rasul Paulus Sebagai Kalau sekarang Ini kita jalan Modal kita adalah Booster Sudara Semua sudah booster Disini ya Bapak mama Pendeta Anggui berdua Sudah booster ya Ini jadi Jadi teladan ini Kita semua Sudah punya imun Kalau saya Sudah punya Saya sudah Sudah S3 Waktu covid Corona ya Kena Ijasa S1 Imun sudah dapat S2 juga Waktu delta ya Makanya waktu Omikron yang lalu Sudah ada Rasa-rasa juga Tapi Saya bilang Sudah tidak usah Tidak usah Saya periksa Karena Jangan sampai positif Akhirnya kita Kita sudah jadi S3 covid Ditambah booster Bagaimana Imun Orang percaya Sepanjang Sejarah Digambarkan Dengan Sangat jelas Oleh Rasul Paulus Dalam pembacaan Kita tadi Sudara Dan ini Dan ini Yang kemudian Kita aminkan Menjadi warisan Legacy Yang diterima oleh Anak-anak Tuhan Di tanah Kalimantan ini Kalau kita perhatikan Ayat 2 Pembacaan kita Tadi Itu sebenarnya Diambil dari Yesaya 49 Ayat 8 Pada waktu Aku berkenan Aku akan Mendengarkan Engkau Dan pada hari Aku menyelamatkan Aku akan Menolong Engkau Ini adalah Berita Pemulihan Pemulihan Yang juga Akan menjadi Yang terus Menerus menjadi Kerinduan Kita sebagai Anak-anak Tuhan Sekarang-sekarang Ini Pemulihan Dari Suasana Pandemi Yang Saya kira Kita aminkan Luar biasa Tuhan sudah Tolong Cara Tuhan Untuk Memelihara Kita Melampaui Masa-masa Untuk Kemudian Kita tiba Pada Pada Suasana Yang meskipun Masih disebut Sebagai New Normal Semua orang Berbicara Semua orang Berteriak Tentang Recovery Semua orang Berteriak Tentang Pemulihan Termasuk 77 Tahun Bangsa Indonesia Apa yang Mau kita Bicarakan Tentang Kasih Karunia Yang memulihkan Itu Memulihkan Siapa Saudara Memulihkan Saudara Dan saya Memulihkan Persekutuan Kita Baik Baik Itu Pemulihan Ruhani Pemulihan Moral Pemulihan Sosial Dalam Berbagai Aspek Ya saya Berbicara Kepada Bangsa Israel Pada Waktu Itu Juga Dalam Konteks Itu Bahwa Bangsa Israel Menjadi Bangsa Terpilih The elected People Tetapi Ya begitu Jatuh Banguntong Orang Makassar Bilang Bangsa Israel Kemudian Disebut Sebagai Bangsa Yang Keras Kepala Bagaimana Biba Setorajanya Ini Keras Kepala Ini Ya Ya Saya Saya Tadi Berpikir Untuk Jalan-jalan Tapi Saya kira Tanpa Jalan-jalan Pun Ini Sudah Sangat Center Ini Posisi Saya Ya Kapala Batu Bapak Pendeta Kalau Lebih Ekstrim Lagi Bagaimana Itu Ya Rokosik Batuk Ya Biasanya Orang Toraja Itu Jadi Ada Dua Fenomena Linguistik Yang Sangat Sangat Spesifik Orang Toraja Sudah Adalah Double Konsonan Dengan Apa Itu Di Atas Komado Apostrop Kom Jadi Saya Selalu Bilang Kalaupun Orang Toraja Di Rantau Ini Kalau Saya Ketemu Kalaupun Bicara Bicara Lalu Kemudian Kalau Bicara Meskipun Dia Bilang Orang Toraja Tetapi Kalau Kurang Kedengaran Tanda Keadannya Di Atas Itu Pasti Tidak Besar Di Toraja Wattuk Apa ini Tegar Tengku Tegar Tengku Sudara Itu Bagaimana Bahasa Torajanya Tegar Tengku Minta Maaf Saya Lupa Sama Sekali Bagaimana Diterjemahkan Bapak Pembay Tengku 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 Mereka Secara Secara Konkret Dan Nyata Dalam Kehidupan Mereka Bukan Memwarisi Kasih Kerunia Itu Dan Menjadikannya Sesuatu Yang Hamba Percuma Kos Kalau Kalau kita Mengkilas Balik Sudara Kalau kita dulu Para Nabi Mengatakan Bangsa Israel Ini Bangsa Pilihan Allah Ini Kemudian Menjadi Tidak Setia Kepada Tuhan Setidaknya Dalam Tiga Krisis Yang Mereka Hadapi Krisis Rohani Dikatakan Sudara Ya Mereka Mendoakan Allah Dengan Ilah-ilah Yang Ada Di Sekitar Mereka Ketika Senang Mereka Menjadi Penyembah Allah Yang Setia Tetapi Ketika Mereka Mendapat Tantangan Hati Mereka Beralih Kepada Ilah-ilah Yang Mungkin Saja Ada Begitu Banyak Ilah Modern Yang Kita Percakapkan Dalam Konteks Sekarang Saya Hanya Ingat Ingat Dulu Ya Khususnya Kami Ketoraja Barat Dulu Kalau Jalan-jalan Dibawa Bapak Jalan-jalan Lalu Biasanya Kami Masih Lihat-lihat Itu Kalau Anak-anak Pergi Merantau Mungkin Ada Juga Yang Punya Kisah Ini Dalam Hidup Kalau Anak-anak Mau Pergi Merantau Bapak Akan Datang Dan Peluk Dan Mengatakan Nak Mau Pergi Merantau Lengkap Dengan Logat Ya Mau Pergi Merantau Tuhan Berkati Di Perantauan Kita Sudah Berdoa Tadi Malam Tuhan Yesus Tolong Kamu Di Perantauan Pendeta Sudah Doa Sudah Kebaktian Mantunu Tunu Manuk Sebelum Jalan Tetapi Besoknya Kemudian Ya Dia bilang Ya Berangkat Tuhan Berkati Eh Tapi Simpan Simpan Kau Saja Ini Jadi Biasanya Itu Apa Itu Biasanya Pak Buku Buku Rarang Ada Bungkus Bungkus Merah Yang Diisi Batu Batu Atau Pasir Pasir Yang Sudah Di Apa Itu Di Tiup Lalu Mengatakan Simpan Ini Lama Rinding Rinding Kale Ya Seperti Benteng Benteng Tubuh Seolah Orang Mengatakan Berangkatlah Berjuanglah Di perantauan Tapi Tuhan Yesus Berkati kau Tapi seandainya Pada level Tertentu Tuhan Yesus Tidak mampu Untuk memberkati Engkau Menyertai Engkau Melindungimu Ini masih ada Cadangan Kira Kira-Kira Seperti Atau Masih ada Juga Yang Kadang-kadang Ditawarin Gitu Kalau Lagi Pulang Kampung Oh Banyak Wah Ini Ada Lutuk Banyak Dan Mungkin Tentu Saja Sudah Sudara Bagaimana Kita Tiba Pada Pojok Dimana Kasih Karunia Allah Itu Kita Syukuri Pada Level Tertentu Tetapi Pada Saat Yang Sama Mencadangkan Allah Dengan Menempatkan Secara Dominan Segala Sesuatu Yang Cenderung Membawa Kita Menjadi Tidak Setia Kepada Idol Uang Jabatan Posisi Media Sedang Memperhadapkan Kepada Pada Begitu Banyak Realita Terkait Dengan Persoalan Jangan Membuat Kasih Karunia Alas Sia-sia Bagaimana Jemaat Di Korintus Pada Waktu Itu Dan Tentu Juga Kita Disabah Pada Masa Kini Dalam Hal Moral Dalam Hal Ketidak Adilan Sosial Para Pemimpin Umat Bukan Hanya Para Pemimpin Masyarakat Pemimpin Bangsa Tetapi Para Pemimpin Umat Pun Menjadi Orang-orang Yang Tidak Setia Menjadi Orang-orang Yang Tidak Lagi Memperhatikan Dicegakkannya Keadilan Di tengah-tengah Mereka Di tengah-tengah Umat Engkau Mengabaikan Hak Anak Yatim Para Janda Dudang Saya Baru-baru Saja Sudara Di Pemakaman Ibu kami Di Toraja Ada Seorang Bapak Penatua Yang Diundang Untuk Berdoa Lalu Kemudian Beliau Berdoa Dan ini Doa Makan Jadi Asumsinya Sudara Bahwa Doa Makan Tidak Akan Terlalu Panjang Lalu Dia bilang Sudah Mulai Doanya Ini Ini Nanti Mesti Nyanyi Lagunya Farel Dibanding Banding Apa itu Ya Mesti Kala Ini Lagi Viral Ini Lalu Lalu Kemudian Dia bilang Sudara Sambayangan Temati Dandas Yaduda Diku Ami Tonton Ngumpas Sake Mas Sambayang Kampung Diku Denna Upak Naya Temati Ibu Ibu Janda Tak Nanti Karakarabang Undaka Tome Kayu Jadi Saya Sambil Saya Tidak Bisa Lagi Saya Sulit Untuk Menahan Tawa Karena Orang Orang Juga Sudah Cekikan Di Sambing Ini Dalam Doa Ada Ya Biasa Kita Panggil Bapak Yono Ya Tidak 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 Saya tentu menanggap ini sudah rasa oh ya mungkin ini lahir dari penghayatan tersendiri bahwa memang ada kepedulian yang konkret bagaimana bagaimana itu lahir dari kepedulian sosial, solidaritas kepada orang-orang yang membutuhkan dari krisis itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kemudian Rasul Paulus mau bilang, juga kepada kita di masa kini apa persoalan yang terkait dengan persoalan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hal kerohanian kita dalam hal moral kita dalam hal persoalan-persoalan kepedulian sosial kita ketika kita aminkan bahwa kita memang jatuh bangun dalam memelihara kasih karunia Allah bagaimana Allah mengasihi kita memberikan kita petunjuk untuk mengatakan saudara bahwa kasih karunia Allah ini adalah buster sepanjang masa mengokohkan anak-anak Tuhan yang kemudian Tuhan utus untuk hadir bertumbuh di tanah Kalimantan lalu tadi Bapak Pendeta Kristian mengatakan kita dipanggil untuk menarik benang dari satu jemaat melahirkan sekian jemaat lainnya sebagai anak dan anak-anak itu lalu kemudian melahirkan cucu-cucu yang akhirnya menjadi kurang lebih 87 jemaat 87 Bapak Pendeta ya benar ya 87 jemaat yang ada di Kalimantan untuk mengatakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan perayaan kita 50 tahun ini ini juga sudah dikatakan tentu bukan sekedar koinsiden Bapak Pendeta Anggui merefleksikan ini dengan sangat kuat memberi garis bawah bahwa ini adalah sebuah kairos sebuah kairos Tuhan pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau seruan itu sudah didengar oleh Tuhan 50 tahun yang lalu tetapi bagaimana seruan itu diperbaharui bagaimana seruan itu dalam istilah anak-anak milenium sekarang updated untuk konteks kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengaminkan bahwa di dalam kehidupan setiap kita dan secara khusus ketika kita berkumpul sebagai anak-anak Tuhan yang bersyukur secara khusus pada momentum ini apa yang harus kita katakan syukur bahwa syukur atas kairos Tuhan ini dan bagaimana oleh kairos Tuhan ini saudara-saudara kita aminkan bahwa sungguh kasukaryunia Tuhan itu adalah sumber energi dan sumber sinergi kita untuk panggilan sumber energi saudara-saudara Rasul Paulo juga berbicara tentang kita sebagai teman sekerja Allah kepada sekian banyak Sangha Yoga juga yang hadir disini kita sudah banyak berefleksi tadi semua yang dipanggil untuk bergandengat tangan bersinergi kata yang dipakai sinergio sinergo yang kemudian tentu menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia sinergi bergandengan tangan untuk membuat kasih karunia ini tidak menjadi kosong dan percuma memberi buah kepada kasih karunia Allah bagi sebuah misi pemulihan Rasul Paulus dan saudara kemudian memberikan sekian banyak bagaimana realitas yang kontras yang harus dihadapi dalam dinamika pelayanan dan kita aminkan ini juga dinamika yang dilalui oleh pelayanan mulai dari dari sebuah kalau tadi Pak Pendeta pas kita dengar dari video throne tadi ya bahwa waktu itu tentu belum disebut karaoke karena itu belakangan baru menjadi bahasa Jepang yang datang tetapi benar bahwa itu adalah bar di pulau Tukung yang kemudian dari sana sudah saudara obor Injil itu kemudian dibawa ke Elim dan seterusnya dalam sinergi anak-anak Tuhan sepanjang sejarah dari waktu ke waktu dari dekade ke dekade sampai masuk ke dalam dekade yang kelima ini bagaimana anak-anak Tuhan menjadikan jatuh bangunnya kita dalam memelihara kasih kerunia Allah ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang tentu saja tidak sempurna istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus disini orang miskin namun memperkaya banyak orang tentu kita tidak sedang berbicara tentang kemiskinan materi meskipun tentu saja juga itu bisa berlaku pada masa-masa awal perjuangan orang-orang teraja diperantau tetapi kemiskinan status kemiskinan kelemahan berbagai bentuk aspek kehidupan tetapi yang kemudian dibakai oleh Tuhan menjadi berkat dan itulah identitas yang kita sandang identitas yang kemudian melalui semua karakteristik bentuk cara orang-orang raja mengekspresikan imannya kita padukan dan sampai pada saat bagaimana kita mau memwariskan itu kepada anak-anak kita para milenia saya ingat sekali mungkin ya ada ketika ada pertemuan seingat saya PPGT klasis kaltim balik papan per waktu itu lalu ada satu pergumulan katanya kalau anak-anak kita dari Toraja datang ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan biasanya dokumen di atas kertas mantap ini tentu bisa saja jadi kita bisa bayangkan bagaimana keberhasilan ibu kate dan kawan-kawan pada waktu itu di Pertamina dan lain-lain sebagainya lalu ada yang ada yang kemudian berefleksi pada waktu itu tapi belakangan katanya anak-anak kita banyak-banyak yang datang di atas kertas mantap IPK tamatan UNHAS atau perguruan tinggi prestusius lainnya tetapi lalu saudara tiba disini oke ya aman lulus berkas tetapi biasanya banyak-banyak yang lemah pada waktu apa itu pada waktu wawancara lalu ya dia bilang ya boro-boro wawancara bahasa Inggris ya bahasa Indonesia pun kebanyakan E-nya dan sebagainya lalu lalu kemudian ya waktu itu saya kira ada 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 diskusi ya banyak mungkin ya adik-adik disini yang mungkin terlibat diskusi waktu itu lalu kemudian muncul mungkin semacam joke juga tetapi lalu ada yang mengatakan hey apa perbedaan antara anak-anak Toraja dan anak Batak kalau mau pergi merantau katanya kalau anak-anak Batak mau pergi merantau tentu ada mungkin juga ada sudah banyak kita juga yang rampe batak rampe dayak disini dan seterusnya kita sudah menjadi blended family dengan keragaman kultur katanya kalau anak-anak kita dari Batak itu mau merantau orang tua setelah itu akan datang dan merangkul dan mengatakan abang kau mau merantau kita sudah doakan kau tadi malam abang gak punya modal buat kasih kau tapi suara kau itu modal kau jadi abang kalau besok-besok kau diperantauan orang suruh kau bicara ngomong aja dulu mikirnya belakangan lalu saya bilang lalu korelasinya dengan adik-adik dari Toraja gimana katanya kalau adik-adik anak-anak kita dari Toraja berangkat ada satu kearifan lokal ungkapan kakinan di Pakina Luwani di Kueso akhirnya katanya adik-adik Toraja itu saking setianya pada pesan itu akhirnya kadang-kadang mikirnya kelamaan akhirnya enggak ngomong-ngomong ini analogi tetapi tentu 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 sekian banyak yang kemudian membuktikan bahwa itu tidak sepenuhnya benar bagaimana tantangan itu saudara-saudara saya mengatakan ini saudara untuk mengatakan realitas-realitas yang kontras dari ideal yang kita rindukan dan mimpikan itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita dan itu sinergi sejalan tentu dengan pergumulan kita bagaimana di tengah-tengah keterpanggilan kita untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga tetapi pada saat yang sama kita dihadapkan kepada begitu banyak pencobaan yang seringkali kemudian membuat kesetiaan kita tergerus membuat iman kita menjadi melempem biasanya kalau kita bilang melempem itu orang teraja bilang melempem tetapi mesti hati-hati kalau bilang E dalam bahasa teraja ada juga yang tidak perlu kita orang teraja yang paling bisa ngomong itu seperti kalau kita bilang ketemu anak-anak kita di Makassar lalu saya bilang nak kalian adik-adik aktif di mana pemudanya oh kami di pepegete jemaat biringkan saya bilang jangan bilang pepegete bilang PPGT disitulah keunggulan E kita harus diperlihatkan ini termasuk juga PWGT jangan bilang PWGT atau PKB juga tidak boleh jangan bilang PKB harus PKB bukan PWGT kemarin juga agak susah kita latihan lagu apa itu Mars PWGT PWGT persekutuan wanita gereja turaja jadi kita harus butuh waktu untuk PWGT keunggulan keunggulan bagaimana kemudian kehidupan kita benar-benar diarahkan pada apa yang Rasul Paulus katakan bahwa dalam jatuh bangunnya kita untuk memelihara kasih karunia Allah untuk menjadikan gerasya kasih karunia Allah berkat kehadiran gereja Tuhan di tanah ini yang kemudian kita sambut dengan iman kita menjadi warga gereja anggota sidi warga dewasa yang terus bertumbuh untuk kemudian Tuhan pakai memperkaya banyak orang dari berbagai keterbatasan kita dan menghidupi skriptura menghidupi firman Tuhan yang terus menerus diberitakan setiap hari minimal setiap minggu yang meskipun kadang-kadang ya ada banyak orang poka ada bang mitong pandita den non indaung kita ag gan julu bering lagi bagaimana firman Tuhan terus menegur kita untuk menghidupi firman itu dan tidak sekedar menjadi pendengar tidak sekedar fasih memperkatakannya tetapi sebagaimana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus buatlah suara gaung evangelion itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang bermakna yang berbuah bagaimana hidup dan pelayanan kita mendemonstrasikan kehadiran Allah kehadiran Kristus dimanapun kita berada amin saya saya mungkin satu dua kali sudah menceritakan ini kadang-kadang itu juga terjadi ada cerita kawan dari Papua yang mungkin saya sudah beberapa kali menyampaikan ini katanya ada seorang pace yang lagi mabok berat lalu kemudian terhuyung-huyung dan jatuh di depan gereja lalu kemudian Bapak Penatua datang dan mengatakan eh pace kau dalam keadaan mabok minum cap tikus banyak-banyak ya cap tikus versi Kalimantan itu apa ya kau ini dalam keadaan mabok duduk di rumah Tuhan kau teratau kalau ini rumah Tuhan di gereja duduk di gereja kau teratau kalau ini rumah Tuhan lalu pace dengan santanya bilang eh Bapak Penatua salah salah aku jika aku duduk di rumah Bapakku luar biasa pace ini dalam keadaan mabok ingat kata-kata Tuhan Yesus lalu Bapak Penatua ini bilang hei pace hati-hati kau kau kira kau mesias pace ini bilang engkau sendiri mengatakannya ini luar biasa dalam keadaan mabok persis kata-kata akhirnya Bapak Penatua ini panggil Bapak Satpam lalu bilang eh Bapak Satpam sini ikat ini pace putangan bawa dia berumah supaya dia terbikin onar di sini Bapak Satpam mau pegang tapi pace tepis lalu pace bilang sudah Bapak Satpam terusah repot sudah saatnya anak manusia untuk diserahkan ini luar biasa ya pace dalam keadaan mabok tepuk tangan untuk pace dulu setidaknya dalam keadaan mabok dia masih bisa bilang firman Tuhan untuk mengatakan saudara bahwa seringkali kenyataan kontras pada idealitas kerinduan kita untuk memelihara kasih karunia itu terjadi amin pengetahuan isi Alkitab mantap tapi kongkali kong korupsi jalan terus pengetahuan isi Alkitab mantap tapi kasih poka dan bokoran jalan terus pengetahuan isi Alkitab mantap tapi selingkuh jalan terus pengetahuan isi Alkitab mantap Orang Makassal bilang tambah-tambah ini lagi sampai dulu Mungkin tidak perlu lagi kita tambah sampai sedetail Dalam hal itulah saudara-saudara Apa yang Rasul Paulus katakan Jadikan kehidupan kita menjadi demonstrasi kehadiran Allah Kristus secara konkret dalam kesaksian kita Bagaimana praktik kerendahan hati Umpama diungan kali, umpama diungan pena Praktik kemurnian hati Praktik kemurahan malabo, praktik berjaga-jaga Rasul Paulus katakan Kita memperjuangkan itu Tetapi pada saat yang sama Ada begitu banyak pencobaan Yang berpotensi menjatuhkan anak-anak Tuhan dari kesetiaan Dan karena itu Kita dipanggil untuk terus menjadi berkat satu sama lain Terus menjadikan Kehidupan persekutuan ini menjadi persekutuan yang di dalamnya Allah dimuliakan Ini juga sekaligus koreksi saudara Terhadap kebanggaan-kebanggaan yang tidak pada tempatnya Ketika kita tiba pada anniversary Ketika kita tiba pada sebuah perayaan syukur Bahwa sungguh yang akan dimuliakan dalam pengucapan syukur itu Adalah kemuliaan bagi Allah Apolos menanam Paulus menanam Apolos menyiram Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Amen Sehingga kemudian tentu ini menepis Seringkali pencapaian-pencapaian yang terlalu banyak Kemudian diwarnai oleh Akuri Gena tangaku Dan lain-lain sebagainya Klaim-klaim Yang kedalamnya sudah-sudah malam ini Biarlah menjadi malam perenungan tersendiri Sampai kemudian besok kita tiba pada puncak ucapan syukur ini Untuk apa Tuhan utus kita berbekal kasih karunia itu Di tanah ini Supaya kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Supaya kehidupan ini Mulai menjadi kehidupan Yang bermanfaat Bagi banyak orang Supaya kehidupan anugerah Tuhan ini Sungguh-sungguh Menjadi kehidupan yang tidak hanya Kita miliki secara ke dalam Gereja Tuhan perlu dibangunkan Gereja Tuhan terus-menerus perlu diberi booster Tidak hanya kita sebagai individu Dalam wujud vaksin Kasih karunia Allah adalah booster sepanjang zaman Booster bagi gereja Yang mungkin sedang terlalu Banyak didinabobokkan Mengurus kepentingan ke dalam Menjadi booster bagi gereja Untuk bangkit Go beyond Keluar dari pagar-pagar gereja kita Tembok-tembok gereja kita Menjadi berkat Bagi lingkungan kita yang lebih luas Dan tanah ini begitu subur Menjadi Sasaran Saudara-saudara Dan saya Siapapun kita Untuk membawa dan menebarkan Evangelion itu Injil itu Secara khusus tentu dalam menyongsong Bagaimana Ibu kota Nusantara Kita banyak bergumul Tadi pagi terkait dengan itu Dan semangat itu Saudara-saudara tentu Akan semakin Kita kuatkan dan kokohkan besok Yang melaluinya Kita tidak sedang Mencari sebuah kebanggaan Gereja atau raja Ansih pada dirinya Tetapi Tuhan sedang mengutus Kita melalui gereja ini Sehingga apapun yang akan Lahir dari itu Kita Tuhan pakai Tuhan utus Untuk menjadi berkat Tentu bukan hanya di tanah Kalimantan ini Tetapi sampai ke ujung bumi Dimanapun Tuhan utus kita Terpujilah nama Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya